bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi di channel siadul asad di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fenomena alam yaitu bumi makin tua kepunahan masal yang pernah terjadi menurut estimasi umur bebatuan tertua planet bumi sudah terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu sebelum menonton video lebih lanjut jangan lupa berlangganan video ini komen dan bagikan agar bermanfaat bagi semua bumi semakin tua sudah tak bisa dipungkiri lagi banyak tanda-tanda yang menunjukkannya seperti beberapa kepunahan masal yang pernah terjadi dengan melihat fakta ini tentu banyak kepunahan masal yang terjadi di planet bumi menurut teori Big Bang bumi terbentuk dari ledakan nasyat sekitar 13,8 miliar tahun lalu ledakan ini yang menghasilkan debu dan awan hidrogen yang semakin lama semakin padat semakin tua bumi maka makin banyak hal yang sudah terjadi dan pernah dialami oleh planet tempat tinggal kita ini mati apurba menghilang hewan menghilang hingga mencairnya gunung es sehingga membentuk lautan yang luar jika memang telah banyak hal terjadi di bumi ini selama miliaran tahun lalu maka pasti banyak kepunahan masal yang terjadi hingga menjadi parah kepunahan pertama datang pada pertengahan di zaman Ordo Visium saat kondisi bumi masih hangat dengan kelembapan atmosfer ideal untuk kehidupan makhluk hidup hingga pada akhir zaman Ordo Visium sekitar 443 juta tahun lalu kehidupan berubah secara ekstrim saat benua tua bernama Gondwana mencapai tutup selatan setelah itu suhu bumi turun secara drastis dan es meningkat hingga terjadi penurunan permukaan air laut hal ini berakibat pada kegagalan fotosintesis yang mengakibatkan kekecauan ekosistem sekitar 86 persen populasi makhluk hidup lenyap hanya dalam turun waktu tiga hingga dua juta tahun organisme yang berada di laut pun terkena dampak kepunahan pertama ini beberapa diantaranya braxiopods, ponodod, acritas, briozon, dan trilobites kepunahan kedua terjadi pada 359 tahun yang lalu atau terjadi pada era yang dinamakan zaman Devon saat itu hujan meteor datang menyebabkan global anosia atau menurunnya jumlah oksigen secara drastis meningkatnya aktivitas tektonik lempeng perubahan muka laut dan perubahan iklim sekitar 75 persen makhluk hidup menyerah dan punah yang paling mengalami dampak besar dari masa ini adalah terumbu karang dan stromatoporori sejenis binatang laut tak berpulang belakang dilansir dari The Transformer kemudahan ketiga terjadi sekitar 251 juta tahun lalu atau pada area yang disebut zaman perm pada zaman perm ini sebuah benua besar bernama Pangea muncul dengan daratan luas yang mengibatkan perubahan biologi iklim dan lingkungan letusan gunung api terus terjadi dan mengeluarkan lava seluas 300 juta kilometer persegi dan menghasilkan pendapan setebang lebih dari 1750 meter pendapan ini lalu disebut sebagai Siberian Traps yang kini dikenal sebagai daratan Rusia Demikian segelas informasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!